tutorial flashing Lenovo A328 flashing Lenovo A328 file yang kita butuhkan ada 3 file yaitu driver ini driver spflashtool sama firmware nya kalian bisa download ketiga bahan ini di link deskripsi ya sudah saya jadiin RAR jadi tinggal download 1 kali aja lalu di extract klik kanan extract hair setelah di extract akan muncul folder seperti ini sama isi-isinya lalu langkah pertama yang harus kita lakukan install driver nya kita buka driver lalu jalankan install driver klik kanan lalu run as administrator klik yes sampai ada tulisan seperti ini sukses fully sukses fully berarti udah sukses kita klik exit aja misalnya ada peringatan seperti ini pilih ini aja nih this program nah misalnya driver udah terinstall langkah selanjutnya kita buka spflashtool jalankan flash tool nya klik kanan run as administrator lalu klik yes lalu klik scatter loading dan arahkan ke firmware Lenovo A328 yang tadi ya nah ini target bin lalu pilih scatter scatter nya klik open maka akan seperti ini nah segini nih berarti udah lengkap ya lalu checklist pada DL alwit cek zoom ini di checklist setelah DADL alwit cek zoom di checklist kita klik download untuk memulai proses flashing tunggu sampai spflashtool nya ada tulisan search MMC nah seperti ini ya MMC searching misalnya udah seperti ini kita hubungkan Lenovo dalam keadaan mati sambil tekan volume atas hubungkan ke pc sambil tekan volume atas menggunakan USB nah maka proses flash nya berjalan di device manager akan terdeteksi mediatek preloader USB VCOM jadi kalian harus ingat nih setelah proses berjalan tinggal tunggu aja sampai ada notifikasi download ok di spflashtool ini kita percepat ini kita percepat ya ya Terima kasih telah menonton 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 Setelah menunggu sekitar 17 menit Akhirnya proses flash selesai juga Ditandain dengan notif download oke pada SP flash tool ya Kalau udah kayak gini berarti proses flash selesai Ini bisa kita close aja Terus cabut Lenovo nya dari USB nya Cabut baterai nya lalu pasang lagi Terus nyalain ulang Yap Lenovo nya udah nyala lagi udah normal Oke Kalau masih yang bingung Komentar aja di bawah Tetap di channel Filih kasel ya